Intro Jam 4 subuh kami bertolak dari Bandung menuju Garut berencana mendaki Gunung Cikurai Gunung Cikurai terletak di Dayuh Manggung, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dengan ketinggian 2813 dan sebagian ada yang menyebutkan bahwa ketinggiannya berada di angka 2821 mdph Gunung Cikurai merupakan gunung tertinggi di Garut dan termasuk gunung tertinggi keempat di Jawa Barat video ini sebagai video penutup dalam episode cerita lama yang kurindukan kelelawar-kelelawar berkelebat, menumbus barat terang tanah menelan bumi, rembulan pudar ganti matahari saatnya mimpi ditali dipaku dan kembali pasang sepatu cahaya pagi menerobos atas rumah, turun tipis membelai wajah 9 tahun berjalan dalam tidur, mencari-cari bentuk dalam kabut wajah menempel di kaca gedung bertingkat, berkejaran dengan usia yang singkat pada ganggang sempit, dimana orang-orang berjalan berhimpit pemuda kembara bersepatu gunung, bersiwa dalam udara hitam dan peluh menetes dari dahinya yang kusam lebih jauh di jalanan beraspal ia bertemu kaki-kaki di atas trotoar tembok-tembok bergambar namun disaku tanpa tanda pengenal lejavu sepanjang hari semua tempat seperti pernah disinggahi sudut-sudut sebentuk rambu-rambu penunjuk tikungan jalan serupa jembatan penyeberangan satu warna hati yang patah ialah pemberontakan yang nyata duhai wajah masa lalu tak mungkin aku kembali kepadamu masa lalu boleh disimpan ditetapkan menjadi rumusan kenyataan sekarang perlu dihayati kenyataan mendatang harus digalang sebagi catatan perjalanan mutlak terus diperbarui selamat menikmati selamat menikmati ialah iqbal yang kini menetap di kecamatan rongga dan lutfi yang kini harus menetap di buah batu dan aris yang sekarang jauh di jakarta sana begitu pun andrian yang kini jauh di karawang dan dia adi yang kini menetap di kecamatan gunung hal mu'is sekarang berada di cianjur dan saya sendiri sekarang berada di ganung barat selamat menikmati 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 senja memang selalu seperti ini perlahan datang lalu tiba-tiba hilang tergantikan keremangan malam menyisakan kehampaan namun begitu mengingatkan kita bahwa setiap perjuangan memerlukan waktu istirahat agar senantiasa dilanjutkan tanpa mengenal kata menyerah selamat menikmati selamat menikmati